Hai kita harus kembali bersama Vy di video ini aku mau membahas apa saja sih yang kita harus perlukan sebelum mulai merakit MGEX Unicorn yang satu ini ini berlaku baik untuk versi yang premium seperti ini maupun versi standarnya jadi buat gila versi yang punya MGEX tapi sekarang masih disimpan di dalam lemari karena takut untuk dirakit soalnya banyak isu yang beredar bahwa LED seatnya robek tenang disini aku mau bantu gila vers gimana sih caranya mencegah agar LED seatnya yang terpasang di MGEX nya tetap aman bisa nyala dan enggak robek mau tahu seperti apa tipsnya yuk langsung kita mulai sebelum kila versi mulai merakit MGEX Unicorn itu pastikan kalian harus tahu dulu bagian depan dari LED seatnya atau LED flexible seatnya itu yang mana karena bentuknya itu mirip yang depan dan belakang tapi pastikan kalian benar-benar tahu mana yang depan mana yang bagian belakang ini gampang sih bagian depan dari LED seatnya itu adalah sisi yang mempunyai tulisan-tulisan dengan garis-garis putih seperti ini yang ada garisnya ini adalah yang depan kelihatannya sih emang mudah tapi ketika proses pasangnya itu bakalan bikin bingung karena LED flexible seatnya itu nanti kan bakalan kita teku di bagian atasnya terus di bagian bawahnya jadi pastikan orientasi pertama pas pasang itu harus benar-benar dulu soalnya kalau kebalik menurutku ini bisa sangat bahaya karena kila vers akan menekuk LED seat ke sisi lain dan malahan akan menimbulkan resiko robek yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah tidak perlu memengkokkan paksa LED fleksibel seatnya cukup dibengkokkan sekali aja soalnya nanti di partnya bakal ada locknya dalam proses merakit MGEX kilavers bakalan akan menemukan instruksi untuk menekuk LED seatnya seperti ini itu contohnya kita tidak akan disuruh untuk menekuk LED seatnya saranku sih walaupun di manual buksnya tertulis formally bent it jangan terlalu terobsesi untuk menekuk sempurna apalagi kalau disini kan kelihatan ditekuknya itu 90 derajat kilavers nggak perlu menekuk sampai 90 derajat cukup teku sekali aja sampai kelihatan pokoknya bengkok itu sudah cukup cukup sekali aja emang nanti si fleksibel ini bakalan agak ngelawan ya waktu kita teku sekali soalnya dia memangkan karakternya nggak bisa diem setelah kita bengkokkan sekali tapi tenang aja kilavers percaya deh karena nantinya di part tuh bakalan ada sesuatu yang bakal menjepit fleksibel LED nya tadi dan membuat fleksibel LED seatnya tersebut tuh diam di posisinya soalnya berada kilavers bengkok bengkok nanti malahan beresiko patah atau sobek LED seatnya tadi mendingan pokoknya yang teku sekali aja di halaman ketika pertama kali merakit bagian partnya itu adalah kita merakit bagian chest dada terus disini kilavers bakalan disuruh untuk menekuk LED seat saranku sih cukup kilavers menekuk LED yang bagian tengah dulu konektornya jangan ditekuk 90 derajat yang bagian ini jangan ditekuk dulu jadi mending kilavers tekuk yang lain-lain dulu soalnya pengalamanku kemarin ketika ngikutin instruksi ini ketika inginya ditekuk duluhan malah ketika dirakit LED nya ini bakalan jatuh melawan arah tekuannya meskipun ngebilku si aman-aman tapi tiap kali dia jatuh melawan arah tekuan lumayan serem juga sih jadi kalau berdasar pengalaman kalau aku boleh share mendingan bagian ini ditekuk terakhir aja yang ini dulu aja baru ini ditekuk next tip untuk memengkokkan bagian LED fleksibel LED sheet ini kan itu bakalan ditekuk-tekuk ya yang ada garisnya itu bakalan ditekuk tapi saranku tuh lebih mudah kita menekuknya dengan bantuan twister karena di instruksinya untuk memengkokkan fleksibel LED sheet kilavers halus mengikuti garisnya kalau dilihat setelah aku merakit garis yang merupakan patokan yang melipat ini tuh sebenarnya adalah toleransinya ya jadi efek dari tekuan ini tuh bakalan berpengaruh di seperti seberapa panjang LED sheet ini bisa menggabai tempat yang seharusnya LED ini letakkan jadi ketika kaki lavers menekuk fleksibel LED seatnya itu agak meleset jauh resikonya bakalan ujung yang paling bawah nanti itu bakalan nggak pas soalnya ini kayak sudah diset dari ujung kepala sampai ujung kaki jadi ketika lapas akan kesusahan yang di bagian terakhirnya mengenai proses merakit LED ini ada dua hal yang membuat shock atau kaget yang pertama itu adalah bentuk LED nya jadi MGEX ini kita bakalan dapet LED yang sejenis fleksibel LED sheet jadi bentukannya itu tipis gitu dan kalau menurutku fleksibel LED ini juga dibandingkan dengan LED yang tipe kabel yang ini jauh lebih menegangkan soalnya terkesan lebih ringkih LED nya jadi ketika kita merakit seolah-olah kalau nggak hati-hati itu terus waktu ditekuknya nggak pas bakalan robek itu yang pertama meskipun sih aku bisa pastikan kaki lavers sebenarnya nggak semudah itu si fleksibel LED sheet ini robek cuma tetep aja ya karena dia itu tipis banget feelnya itu kayak lebih takut gitu ya kalau yang versi LED yang kabel bulat itu kan terkesan lebih kokoh kalau yang terkesannya lebih ringki dan hal kedua yang membuat aku shock terkait LED ini adalah proses nyalanya jadi on off nya itu ada di bagian depan bisa dilihat sini ada bagian on off nya tapi waktu ngetes itu cycling warnanya itu berbeda-beda dan pastikan key lovers untuk sudah tekan tombol tombol yang on nya dulu baru tombol switch cycling nya itu dipencet kalau di bukunya itu tertulis ada enam tipe mode mode lighting nya cycle yang pertama ketika kita pencet itu kepalanya aja yang bakalan on jauh pasnya lampunya akan menyala warna hijau di bagian kepala dan semua badannya itu akan tidak menyala LED nya dan bagian LED nya akan mati dalam waktu tiga menit ini memang model yang pertama cycle one nya awalnya karena aku nggak terlalu teliti pas baca manual book nya ketika aku tes itu cukup shock kenapa yang nyala cuma bagian kepalanya aja kenapa badan kebawah itu nggak nyala sempet parno kirain aku yang salah settingnya nah ternyata ketika dibaca lagi di manual book nya ini emang kayak gitu settingannya udah bikin panik aja jadi aku mau share ke key lovers kalau emang ini settingan untuk cycle yang pertama di bagian LED nya nah jujur aja ya apa yang bakalan baca sampai detail kayak gini infonya neles deh oke untuk cycle yang kedua ketika kita pencet itu akan muncul LED di bagian kepalanya keluar warna hijau dan bagian LED badannya ini akan berwarna merah kayak gini dan LED ini bakalan mati dalam waktu lima menit dan untuk cycle yang ketiga itu bagian kepalanya bakalan tetep warna hijau on lightingnya warna hijau terus badan dan siliknya juga akan berwarna hijau warna untuk LED nya dan ini bakalan mati dalam waktu lima menit dan untuk yang cycle keempat itu gabungan kombinasi antara cycle nomor dua dan cycle nomor tiga dimana LED nya akan nyala secara bergantian dan LED nya bakalan mati dalam waktu lima menit kelima untuk mematikan semua LED nya dan kalau kita tombol pencetnya kita tekan lagi yang keenam bakalan kembali ke cycle yang pertama cuma sayang ini masih belum dilengkapi sama remote jadi kalau mau ganti cycling nya harus tetep pencet manual di tombol yang ada di depan sini kalau udah nggak nggak kepake lagi ya tinggal dimatikan ke menu off aja tips yang selanjutnya adalah undergate dalam proses merakit MKEX ini harus benar-benar bersih awalnya seneng ya yeay part armor-armor nya banyak yang undergate bedanya adalah meskipun ini undergate itu kita nggak bisa perlakukan undergate yang satu ini pas proses merakit itu kayak ngebuild model kit yang lain kenapa karena meskipun dia undergate tapi proses motong undergate nya atau napnya itu harus benar-benar bersih soalnya kalau nggak bersih rata itu ketika partnya itu digabungkan kan bakalan susah untuk mepetnya dan ini bakalan sangat ngefek di pas proses kita transform bakalan ada masalah di sana jadi aku bisa sarankan pastikan pas proses merakitnya itu benar-benar bersih untuk menghilangkan sisa undergate nya wajib oke next ini cukup penting sekali untuk aku share keylovers adalah bagian-bagian mana yang keylovers sangat perlu perhatikan terutama saat baca proses manual guide untuk proses merakitnya karena kalau nggak diperhatikan dengan seksama itu akan mudah terlewatkan dan ketika instruksinya ini kelewatan sebuah part bakalan kayak nggak bisa masuk kok susah ya padahal ternyata kita kembali atau apa atau kita nggak membaca instruksinya dengan jense jelas jelas jense detail detailnya oleh karena itu untuk menghemat waktu keylovers mendingan aku share karena aku sudah merakit terus sempat kelewatan di bagian-bagian yang beberapa part ini yang pertama yang harus diperhatikan dan cukup rawan itu adalah di instruksi bagian 3 strip 7 keylovers bisa perhatikan instruksi yang tulisan nomor 1 ini yaitu bagian pinggang yang harus ditekan ke atas karena aku sempat melewatkan part ini ya taunya adalah ketika mau masuk di part yang nomor B7 wah keukurannya nggak pas apa ini yang salah jadi part ini nggak mau masuk dan setelah dibaca dengan seksama itu memang ada tertulis dengan jelas bahwa petunjuk nomor 1 ini memang partnya harus dinaikkan dulu supaya part nomor B7 ini mau masuk bagian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagian 5 strip 1 ini jadi pastikan untuk bagian 5 strip 1 terutama yang aku lingkarin ini pastikan partnya dipasang sudah benar keylovers perlu cek bahwa lebar-lebar part ini terutama bagian lebar part atas dan bawah ini tuh berbeda di sini sebenarnya udah tertulis sih lebih narrow sama wide jadi ini penting banget karena emang sekelas kelihatan mirip jadi sangat besar resikonya untuk part C25 ini bisa terbalik dan ketika udah benar posisinya pastikan juga arah pasang di bagian sini karena dia akan ngefek di bagian 5 strip 5 itu pastikan arahnya juga sudah benar ini ada tanda merah-merahnya ini penting banget ini pastikan sudah benar ya ngefeknya ke bagian sini baik keylovers untuk instruksi di poin 5 strip 19 ini perhatikan bagian part nomor K yang 14 ini pastikan memang benar-benar part ini terpasang terlebih dahulu sebelum memasang sisi-sisi kakinya di sini sih memang sudah jelas ya ini urutan ketiga baru urutan keempat dan ini wajib diikuti penting banget soalnya kadang kan kalau kita udah ngerakit terus kelihatan partnya gede main dipasang aja soalnya kadang mikir kan nggak terlalu ngefek ya beda urutan pokoknya terpasang ternyata untuk sisi yang ini itu beda penting banget urutannya kenapa karena yang nomor ke-14 ini bakalan dikunci oleh sisi-sisi kaki yang bagian ini selanjutnya adalah instruksi di bagian 23 strip 4 ini ya setelah jadi dan mau pasang ini kit ke connector action base nya yang bagian ini pastikan keylovers masukkan dengan benar dan jangan main paksa kenapa karena dia itu ada dua konektor jadi ada dua konektor dan ada dua slot yang harus masuk sebelum konektor utama LED nya itu bisa pas jadi yang ini harus masuk duluan terus kedua baru bisa masuk pas transformasi kepala ini tuh susah banget dari unicorn ke destroy modenya bagian transformasi terus yang ini tuh susah sekali keylovers kenapa soalnya sih mukanya unicorn tuh harus berada di LED bagian kepala saat kita transformasi jadi disini petunjuknya bahwa keylovers tuh harus menekan dagu si unicorn agar dia bisa masuk ke belakangnya padahal posisi ini juga nggak gampang terus itu itu kayak ada LED seat yang mengganjal di tengah-tengahnya soalnya kalau ini nggak masuk dengan pas itu resikonya maka dahinya itu pas ditutup kepala destroy modnya nggak akan bisa terlihat pas jadi kayak jidatnya tuh keluar kayak nggak pas gitu ini tuh menurutku cukup susah ya jadi perlu hati-hati saat proses transformasinya juga selamat mencoba ya keylovers semangat semangat oke keylovers sekian sharing informasi dari aku semoga informasi-informasi ini dapat membantu keylovers dalam proses merakit MGEX unicorn baik untuk yang versi premiumnya maupun yang versi standarnya dan yang aku rakit kali ini adalah MGEX yang versi premium alias versi pbandenya terus buat yang pengen tahu reviewnya nanti seperti apa nantikan hasil reviewnya di video selanjutnya ya lalu yang ada pertanyaan-pertanyaan seputaran MGEX yang pengen dibahas di next review silahkan tulis di kolom komentar di bawah juga buat yang masih pengen tanya-tanya seputar tutorial model kit juga tonggol silahkan baik sekian dulu please untuk tekan tombol like jika suka dengan video-video seperti ini dan bantu subscribe dan share video ini untuk terus support channel Tante yang give banget sampai jumpa di video selanjutnya bye bye